Informasi selanjutnya puluhan santri jatuh ke sungai di Kabupaten Ciamis, Cio Barat saat melakukan suafoto di atas jembatan gantung yang terputus. Kecelakan ini berawal saat puluhan santri dari pesantren Al-Huda Turalak akan melakukan perayaan setelah tamat kitab sekaligus munggahan. Saat di TKP, sekitar 60 santri bermaksud suafoto di atas jembatan. Namun saat mereka melakukan suafoto jembatan gantung sepanjang 33 meter itu terputus dan seluruh santri jatuh ke sungai. Tiga korban mengalami patah tangan serta luka di kepala akibat terjatuh ke dasar sungai setinggi 3 meter. Kini ada empat santri yang tengah menjalani perawatan medis di IGDRSU de Ciamis dan kondisinya sudah semakin membaik. Sementara yang mengalami patah put tulang dibawa ke RS tulang.